2 Timotius Pasal 2 Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandanya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara, apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini? Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah, dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengajaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi, hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kepasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filidus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dipuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuanya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka, yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkaran, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut, dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab, mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat, dan memimpin mereka, sehingga mereka mengenal kebenaran. dan dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis, yang telah mengikat mereka pada kehendaknya.